Nih, minum buat kalian. Mau sampe kapan toh kita di desa? Kamu emangnya mau pergi ke kota, Nat? Sini. Kamu gak tau toh kalo Aldi mau pergi. Bapak bukannya mau ngelarang kamu. Halo, Nadia. Halo, Div. Kak, 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 Kadiva. Kamu masih marah sama aku. Tidak, Kak, Kak. Nih, minum buat kalian. Makasih, Aldi. Makasih, Aldi. Semoga padi yang kita tanam cepet ya panennya. Kalian pernah kepikiran kayak aku, Ndok? Segarnya. Kepikiran apa, Nat? Kita ini kan lahir di desa. Hidup di desa. Sampai besar juga kita di desa terus. Tapi, mau sampe kapan toh kita di desa? Maksudnya, kamu tuh yang mau pindah ke kota? Kamu bayangin aja deh, Diva. Jadi orang-orang kota, kerjanya itu enak. Hidupnya juga enak. Orang mereka kerja di gedung tinggi. Ada pendingin, pendingin ruangan. Tidak kayak kita. Matahari, panas, debu lagi. Tidak semua orang yang hidupnya di kota hidupnya mewah, Nat. Nah, dia bener pasti enak ya. Di Jakarta, di kota itu bisa lihat gedung-gedung tinggi. Bisa lihat bintang di langit. Gak bisa lihat bintang kalau di kota, Pak. Kenapa gitu, Aldi? Di kota itu banyak polisinya. Jadi bakal susah buat ngelihat bintang kalau di kota. Oh, gitu toh. Enakan di desa dong. Aku ke kota itu bukan buat lihat bintang. Ya, jadi ya gak masalah. Kamu emangnya mau pergi ke kota, Nat? Ya, aku cuma lagi berandai-andai. Aku doain kamu bisa pergi ke kota ya, Nat. Tapi ya jadi lebih seru kalau kita bertiga yang pergi ke kota. Ya gak sih? Aku gak mau deh. Karena gak bisa lihat bintang. Iya. Ini kayaknya pesanan bapak udah aku beli semua deh. Tapi emang agak berat sih yang ini. Sini. Eh, Aldi. Gak perlu. Berat itu. Makanya aku bantuin. Berat soalnya. Udah yuk, sini biar aku bantuin bawah sampai depan. Makasih, Yodi. Gak masalah. Tapi ini kamu kok tumben belanja sampe banyak sebegini? Iya, ini pesanan bapak sama ada buku-buku sekolah buat adik-adik. Oh, iya, iya. Adik kamu udah mulai sekolah ya? Iya. Kenapa? Apanya yang kenapa, Adi? Kenapa kamu dari tadi ngeliatin aku? Gak ada tuh. Masa iyo gak ada? Ya mungkin cuma perasaan kamu aja. Kok tumben tuh kamu gak belanja bareng Nadia? Tadi katanya Nadia lagi sibuk. Gak tau juga aku sibuk kenapa. Iya aku disuruh belanja aja. Oh, jadi kepikiran aku. Dimana ya kalau misalnya dia beneran mau pergi ke kota? Ya biarin itu kan hadiah. Ya, tapi aku cuma sedih aja. Karena aku bakal kehilangan temen terbaik aku. Hal dimana sih? Gak tau tau aku lama sekali. Ini pertandingan udah mau mulai. Kita jalan ke desa sebelah aja 15 menit. Pasti udah langsung mulai itu pertandingannya. Awas aja yuk kalau sampai kita terlambat. Kita harus salahin si Aldi. Tadi pas kamu cek ke rumahnya, Aldi lagi ngapain di rumah? Tadi baru mau siap-siap. Ya ampun. Pasti terlambat kita ini. Oi! Aldi! Lama banget kamu Aldi. Udah sejam kita nungguin disini. Gimana penampilan aku hari ini? Biasa aja. Aku seganteng ini kamu bilang biasa aja. Ya emang. Gak mungkin aku bilang kamu mirip sama Jeffrey Nicole. Tau dari mana kamu tentang Jeffrey Nicole. Ya walaupun aku tuh anak desa. Aku gak bisa itu ketinggalan sama berita cowok-cowok ganteng. Idih. Ya udah. Ayo kita berangkat yuk. Udah terlambat ini kita. Yuk. Apa-apaan kamu mau gandeng tangan aku? Yuk biar kamu gak hilang. Ayo. Modus ini kamu. Ya emang. Udah ayo cepetan. Ayo. Panas kan? Kamu tuh tadi so-soan mau nonton tanning bola. Ya aku kan gak tau kalau cuacanya bakal sepanas ini. Apalagi ini kan sebenernya udah sore. Mau pulang? Ya enggak lah. Udah jauh-jauh kita datang ke desa sebelah ini. Masa baru sampe udah langsung mau pulang. Tapi ini loh kamu kepanasan disini. Aku teh gak apa-apa ladi. Aku loh mau melindungi kamu dari panas Nadia. Tapi ini kalau kamu terus ngajak aku ngobrol. Aku gak jadi nonton. Yang bener toh kamu gak apa-apa kena panas. Iya gak apa-apa. Lagian bukan cuma aku yang kena panas. Tapi kan kulit kamu itu ini sensitif kalau kamu kena panas. Diva. Iya. Kamu gak apa-apa toh kalau tukeran duduk sama Nadia. Soalnya tempat duduk kamu gak kena sinar matahari. Aldi. Udah gak usah. Gak apa-apa. Diva kan kulitnya gak terlalu sensitif. Ya walaupun kulitnya Diva gak sensitif. Kalau kelamaan kena matahari tetep aja bakal sensitif. Udah gak apa-apa. Aku malahan khawatir ngeliat kulit kamu yang udah mulai merah-merah kayak gini. Iya kan Diva ya? Gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa. Ayo Nadia kita tukeran aja. Gak apa-apa Div. Makasih yoh. Iya. Nanti kalau gak kuat lagi sama panasnya bilang ya. Biar kita langsung pulang aja gak usah nonton. Iya iyo. Aldi cerewet banget. Ayo. Kayaknya Aldi suka deh sama Nadia. Soalnya pas sama aku dia gak pernah perhatian kayak gitu. Hai Nadia. Hai Diva. Kenapa kamu mukanya kok kayak begitu? Gak apa-apa. Aku cuma lagi sedih. Kalau kamu sedih berarti kamu lagi kenapa-napa Nat. Iya. Sedih kenapa toh kamu? Iya aku sedih toh karena Aldi mau pergi. Pergi kemana Nat? Kamu gak tau toh kalau Aldi mau pergi. Emangnya si Aldi mau pergi kemana? Si Aldi mau pindah ke kota dia. Hah? Kamu gak dikasih tau sama Aldi tentang ini? Aldi gak ada ngomong apa-apa sama aku. Padahal tadi pagi kita ketemu. Lo kok bisa ya? Padahal si Aldi ngasih tau aku dari satu minggu yang lalu. Ya mungkin dia gak mau liat kamu sedih Diva. Ya apapun itu alasannya. Harusnya Aldi tetep ngasih tau aku. Ya kecuali dari awal mungkin dia udah gak anggap aku temennya. Kenapa cepet banget sih perginya? Gak tega loh aku ngeliat dia pergi. Kamu juga kan Diva? Tapi kenapa kamu gak nangis? Kamu gak sedih ngeliat Aldi pergi? Kamu tuh yang masih marah. Karena Aldi gak ngasih tau kalau dia mau pergi ke kamu. Ya mungkin Aldi lupa Diva. Udah lah kamu gak usah mikirin itu jugaan. Aldi udah mau pergi hari ini. Nadia! Aldi bisa gak kamu sehari aja diem disini jangan pergi sekarang dulu. Cengeng banget. Aku kan udah bilang tau dari jauh-jauh hari. Tapi aku tuh belum siap kalau kamu pergi Aldi. Kamu yang baik-baik ya disini. Jangan buat masalah. Jangan bikin ulah juga. Orang tua kamu nanti makin pusing mikirin kamu. Tapi kamu nanti balik lagi kan ke desa. Ya iya dong aku kan harus ketemu lagi sama kamu. Diva aku pergi yuk. Tuh kan ekspresi kamu tuh biasa aja. Kamu pasti seneng kan aku pergi. Hati-hati yuk Aldi. Berarti emang cuma Nadia yang ngerasa kehilangan kalau aku pergi. Aldi jangan ngomong kayak gitu. Aduh Diva juga sedih kok waktu tau kamu pergi. Masa tau? Yaudah yuk aku pergi. Amit ya. Kalian jaga diri baik-baik. Nanti kita ketemu lagi ya. Hati-hati yuk Aldi. Jangan lupa bala-bala pesan dari kami. Diva aku sedih banget Aldi pergi. Aku kecewa banget sama Aldi. Bahkan dia gak ngasih penjelasan apa-apa. Kenapa dia pergi dan dia gak ngasih tau itu ke aku. Kamu kenapa Nadia? Kamu masih marah Diva sama Aldi? Enggak kok. Semenjak Aldi pergi sikap kamu berubah banget. Apa kamu masih marah sama Aldi? Ya enggak. Aku cuma merasa sedikit kecewa aja. Kamu coba SMS aja Aldi. Siapa tau dia nanti jawab alasan dia kenapa gak ngasih kamu tau tentang dia pergi ke kota. Kamu sering SMS-an sama Aldi. Sering. Malahan tadi malam kita telponan sampai pulsa aku habis. Aldi gak pernah bales SMS aku. Hah? Beneran Pak? Kok bisa? Harus aku marahin ini si Aldi. Gak usah Nadia. Paling juga Aldi emang gak ngantep. Aku ada. Aku juga gak mau maksa-maksa dia buat ngubungin aku. Oh iya. Diva. Aku mau ngomongin ini sama kamu sekarang. Supaya kamu gak kecewa sama aku. Kayak kamu kecewa ke Aldi. Sebenernya aku juga mau pindah ke kota, Div. Aku mau nyusul Aldi kesana, Div. Diva ngomong sesuatu lah. Jangan mau kayak gitu aja. Hati-hati yoh Nadia. Udah yoh. Ini kakak udah ngasih tau cara ngerjainnya. Sekarang kamu kerjain sisanya. Ah iya kak. Makasih. Bapak kemana Don? Aku gak tau kak. Tadi bapak lagi keluar. Belum pulang. Kayaknya belum. Kalau aku izin ke kota sama bapak. Diizinin gak ya? Soalnya Nadia udah ngajakin aku buat pergi. Bapak. Ya kenapa kak? Kalau aku izin buat pergi ke kota. Bapak izinkan aku gak? Ya mau ngapain pergi ke kota. Emang gak bahagia kamu disini? Bukan gak bahagia pak. Maksud aku siapa tau kalau aku pergi ke kota. Buat kerja. Aku bisa ngerubah nasib keluarga kita. Ya apa yang harus dirubah? Jadi bapak gak ngizinkan ya? Kalau kamu pergi. Siapa yang mau jagiin adik-adik kamu? Siapa yang mau ngajarin mereka? Bapak kan kerja di sawah. Bapak bukan yang mau ngelarang kamu. Cuma bapak khawatir sama adik-adik kamu. Kalau kamu pergi. Iya pak aku gak jadi pergi. Kamu mau pergi ke kota. Karena kamu mau ikut sama Aldi sama Nadia kan? Maaf ya. Karena bapak gak bisa nih izin kamu buat pergi. Iya pak. Gak apa-apa. Beberapa bulan kemudian. Halo Nadia. Apa kabar? Halo Div. Aku disini baik-baik aja. Aku ikut seneng dengernya. Kamu sekarang lagi apa Nat? Ini lagi makan sama Aldi. Kamu mau ngomong sama Aldi gak? Gak usah deh Nat. Padahal Aldi mau ngomong loh sama kamu. Gak usah Nadia. Aku udah jelasin semuanya ke Aldi. Dan dia mau minta maaf. Aku lagi gak mau bicara sama Aldi. Udah nanti pokoknya kalau kamu mau ngomong sama si Aldi. Kamu chat aja ya dia ya. Lewat SMS. Dia nungguin loh soalnya kabar dari kamu. Bohong itu Nadia. Aldi bahkan gak ada bales SMS aku sama sekali. Divah. Kok diem? Kamu beneran gak ada rencana pindah ke kota? Aku kan udah jelasin Nadia. Aku gak dapet izin dari bapak. Kenapa kamu gak sekalian bawa aja deh kamu ke kota? Terus aku ninggalin bapak sendirian gitu disini. Ya juga sih ya. Ya gak apa-apa Nat. Mungkin emang takdir aku tinggal di desa aja. Padahal di kota seru loh Div. Ya aku tau. Nanti kapan-kapan kita bakal ngajak kamu buat jalan-jalan di kota deh. Gimana? Boleh aja. Yaudah kalau gitu udah dulu ya. Soalnya makanan kita udah dateng. Jadi kita mau makan dulu. Ya? Oh iya. Iya aku juga mau makan ini Nat. Aku tutup ya. Dah. Dah. Kenapa kamu berubah banget Aldi? Kak. Kakak. Kadiva. Apa? Kakak udah denger berita belum? Ya berita apa? Katanya Kak Nadia sama Bang Aldi mau pulang. Tau. Kemarin Nadia udah ngasih tau kakak. Yaudah berarti kakak udah tau dong kalau mereka juga mau nikah. Diva. Aku kangen banget sama kamu. Iya aku juga. Astaga kita udah lama banget gak sih gak ketemu? Hai Diva. Lama gak ketemu? Kamu masih marah sama aku? Iya kenapa harus marah? Aku gak ada marah kok. Maaf ya Diva. Soal itu gak usah diselasin Aldi. Ya lagian itu juga udah berlalu. Ngomong-ngomong katanya kalian mau nikah ya? Selamat ya kalau gitu. Iya makasih. Thank you. Aku udah ditinggal ke kota sama kalian. Terus sekarang ditinggal nikah sama kalian. Kalian emang tega banget ya sama aku. Gak gitu Diva. Iya aku cuma bercanda kok. Ya pokoknya aku turut seneng ya. Buat kebahagiaan kalian berdua. Oh iya. Aku udah harus jemput adik aku. Maaf ya aku ninggalin kalian. Berarti sekarang kamu yang mau ninggalin kita. Mari. Dia kayak masih marah. Iya kayaknya. Aku kira perasaan aku sama Aldi udah hilang. Ternyata perasaan itu cuma ketutup sama rasa kecewa aku buat dia. Tapi sekarang perasaan itu udah bener-bener aku hilangin. Karena ternyata aku cuma pemeran figuran diantara mereka berdua. Burur. Tentang. Sub indo by broth3rmax U satın.